Selain kasus penganiayaan yang terjadi di kantor LAM Kabupaten Tebo, Polres Tebo juga masih mendalami laporan Romi terkait masuk pekarangan kantor LAM tanpa izin. Penyidik telah memeriksa tiga orang saksi. Polres Tebo masih mendalami laporan dari Romi terkait masuk pekarangan tanpa izin di kantor lembaga adat atau LAM. Saat dikonfirmasi 7 November 2024, Kasat Reskrim Polres Tebo AKP Yogadar Masusanto mengatakan sudah tiga orang yang dimintai keterangan sebagai saksi sesuai informasi pelapor. Laporan dari saudara Romi yang masuk dan itu semua kita melakukan pemeriksaan saksi saksi dari pihak. Baik itu dari pihak pelapor maupun saksi saksi yang menurut pelapor mengetahui kekaitan dan kejadian itu. Jumlahnya? Kemarin kita sudah periksa ada tiga orang, tiga orang saksi dari pihak Debalang. Dikatakan AKP Yogadar Masusanto, kedua laporan yang terjadi di kantor LAM Kabupaten Tebo telah ditindaklanjuti. Penyidik melakukan pemeriksaan secara maraton. Jika tidak ada halangan, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah selanjutnya. Diakuinya laporan Romi yang diterima oleh Polres Tebo lebih dari satu dan saat ini penyidik Polres sedang menindaklanjutinya. Untuk itu, dirinya berharap agar pelapor bersabar karena saat ini masih dalam proses.